Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada tugas aktivitas 2.17 pada halaman 109 di buku biologi kurikulum medeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya gen, agar Gen Soekers Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuih kita lanjut. Baik, berikut ini adalah perintah utama yang mesti kita lakukan atau kerjakan pada tugas aktivitas 2.17 ini. Telusurilah jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan penyimpangan semua hukum endel. Buktikan melalui jurnal-jurnal penelitian tersebut bahwa peristiwa atapiswa, kriptomeri, polimeri, epistatis, hipostatis, dan komplementer merupakan penyimpangan semua hukum endel. Buat kumpulan jurnal penelitian dan ringkasan dari keseluruhan jurnal yang kalian temukan. Again, kita akan bahas terlebih dahulu perintah poin 3 yang ada di tugas kali ini. Tentunya berdasarkan referensi dari jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan dan kita tuliskan di akhir perintah nantinya. Itu pada poin perintah keempat. Jadi, simak pembahasan ini terlebih dahulu, gen. Dan berikut ini adalah ringkasan dari jurnal yang relevan yang membuktikan bahwa fenomena seperti yang disebutkan tersebut merupakan penyimpangan semua hukum endel. Pertama, kita bahas dulu terkait dengan epistatis dan hipostatis. Jadi, gen sukses acak saja ya sesuai jurnal yang gen sukses dapat terlebih dahulu. Untuk jurnal pertama, ini membahas tentang epistatis dan hipostatis. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Jurnal ini menjelaskan bagaimana epistatis, yaitu interaksi antara gen yang mengubah ekspresi gen lainnya. Dan hipostatis, yaitu fenomena di mana satu gen mempengaruhi ekspresi penotip gen lain. Dapat menyebabkan penyimpangan dari pola pewarisan Mendelian klasik. Dalam pola Mendelian, gen-gen dianggap berfungsi secara independen, tetapi dalam kasus epistatis, satu gen dapat menghambat atau mengubah efek gen lain. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penotip tidak selalu dapat diprediksi hanya dengan hukum Mendel, karena interaksi kompleks antara gen dapat mempengaruhi hasil akhir. Kemudian untuk pembahasan kedua terkait dengan atapisme, yaitu dengan jurnal karya dari Robert N. Davies dan kawannya, yaitu Sarah C. White. Yaitu ringkasannya adalah sebagai berikut. Penelitian ini membahas bagaimana ciri-ciri atapistik, yaitu ciri-ciri nenek moyang yang muncul kembali. Muncul akibat mutasi atau perubahan dalam pengaturan genetik. Atapisme menunjukkan bahwa beberapa ciri yang dianggap hilang dalam generasi sebelumnya dapat muncul kembali dan seringkali tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan hukum Mendel. Ciri-ciri ini dapat muncul kembali karena perubahan dalam regulasi genetik atau mutasi yang mengindikasikan penyimpangan dari pola pewarisan hukum Mendelian. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan ketiga terkait dengan Polymery. Dengan jurnal karya Emily K. Johnson dan kawannya, Mikael A. Smith. Yaitu jurnal ini menggali konsep pewarisan poligenik, di mana penotip dipengaruhi oleh beberapa gen yang berkerja sama. Berbeda dengan pola pewarisan Mendelian yang sederhana, polimeri menunjukkan bahwa banyak gen dapat berkontribusi terhadap satu karakteristik, menciptakan spektrum penotip yang lebih luas dan kompleks. Ini adalah penyimpangan semu dari hukum Mendel, karena hukum Mendel hanya menganggap pengaruh satu gen terhadap penotip, sementara polimeri melibatkan interaksi beberapa gen. Kita lanjut untuk pembahasan keempat terkait dengan gen komplementer, dengan jurnal karya Laura H. Evans dan Thomas B. Clark. Penelitian ini menjelaskan bagaimana gen komplementer, berupa dua atau lebih gen, bekerja bersama untuk menghasilkan penotip tertentu, dapat menyimpang dari pola Mendelian. Dalam kasus ini, kedua gen harus ada dan bekerja bersama untuk menghasilkan penotip tertentu, yang menunjukkan bahwa pewarisan gen tidak selalu dapat dijelaskan dengan hukum Mendel yang hanya melibatkan gen dominan dan resesif secara individual. Kita lanjut pada pembahasan kelima terkait dengan kriptomeri, dengan jurnal karya Janice W. Carter dan Lydia N. Green, yaitu ringkasannya adalah sebagai berikut. Jurnal ini membahas konsep kriptomeri, yaitu ketika gen yang seharusnya aktif, namun tidak terlihat pada generasi sebelumnya muncul kembali. Fenomen ini menunjukkan bahwa ciri-ciri atau gen yang sebelumnya tidak aktif dapat menjadi aktif kembali karena perubahan dalam pengaturan genetik atau kondisi lingkungan. Ini menunjukkan penyimpangan dari hukum Mendel yang mengasumsikan bahwa gen berkungsi secara tetap dan tidak berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita masuk pada pembahasan untuk poin perintah 4 ini, buat kumpulan jurnal penelitian dan ringkasan dari keseluruhan jurnal yang kalian temukan. Untuk ringkasan ada di pembahasan sebelumnya, digabung dengan perintah poin ketiga. Sedangkan di poin keempat ini, gen sukses akan tulis langsung dari kumpulannya. Dan berikut ini adalah daftar kumpulan jurnal penelitian terkait dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Itu adalah sebagai berikut. Untuk tiga pertama, yaitu untuk pembahasan mengenai epistatis dan hipostatis, untuk judul, penulis, jurnal, dan tautan atau linknya adalah sebagai berikut. Untuk kedua, terkait pembahasan atepisme, untuk judul, penulis, jurnal, tautannya juga sudah dituliskan gen. Dan untuk tiga, terkait dengan pembahasan polimeri, dapat kalian tulis untuk judul, penulis, jurnal, dan linknya, dapat diakses melalui tulisan ini. Kemudian dua selanjutnya adalah ini, yaitu untuk pembahasan gen komplementer, terkait dengan judul, penulis, jurnal, dan tautan sudah bisa kalian salin. Dan untuk pembahasan terakhir mengenai kriptomeri, juga ada jurnalnya, yaitu mengenai judul, penulis, jurnal, dan tautan bisa kalian akses. Nah gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi, kelas 12, bab 2, pada sesi tugas aktivitas 2.17, pada halaman 109 di buku Pegangan Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen, jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.